selamat datang kembali di channel mengarati pada video kali ini kita akan membuat tutorial tentang cara insert data dari php ke database mysql ini nanti hasilnya seperti ini ya ada form tambah data kemudian kita tinggal simpan datanya nanti akan langsung masuk ke database nya oke pada pertemuan sebelumnya kita sudah membuat indeks dan koneksi dari php di folder at.doxam ya tabel yang seperti ini dan kita mempunyai database db buku dengan tabel buku disitu ini adalah tampilan di php nya ya yang kemarin telah kita buat ini adalah bagian indeks oke sekarang kita akan membuat untuk insert data dari php ke mysql nya ya oke pertama kalian nyalakan sum control panel kalian start apase dan mysql nya kemudian disini kalian buka proyek yang kemarin ya di localhost.php mysql ini ya nanti langsung diarahkan ke indeks.php nya kemudian kalian buka juga database yang kita pakai ini disini db buku dengan tabel bukunya disini kemudian kita buka text editor kalian buka koneksi.php dan indeks.php yang kemarin ya sebelum kita membuat form tambah datanya disini kita tambahkan terlebih dahulu ya untuk tombol tambah data ya untuk membuat tombolnya kita taruh di bawah tag br disini ya disini kita tambahkan tag h4 ya kemudian tag a href untuk linknya ya disini linknya kita beri nama tambah.php nanti kita buat file bernama tambah.php ya untuk form tambah datanya kemudian disini kita beri nama tambah data buku ya tambah data buku kita simpan kita refresh hasilnya seperti ini kemudian tinggal kita atur CSS nya disini ya kita atur CSS nya yang pertama kita atur disini untuk CSS tag h4 selanjutnya kita atur lebarnya disini lebarnya 710px kemudian text aligen center jadi text nya berada di tengah kita refresh ya jadinya seperti ini kemudian kita tambahkan CSS lagi disini untuk bagian link A nya ya jadi tag h4 kemudian A lalu kita atur pertama disini adalah padding 10px kemudian warnanya putih kemudian background nya disini kita pakai background lime green kita refresh nah seperti ini kemudian kita tambahkan border ya border disini bordernya 1px saja tidak tebal-tebal solid warnanya hitam kemudian yang terakhir kita tambahkan text decoration jadi tidak ada garis bawahnya ya nah jadinya seperti ini nah kemudian kita buat animasi ya disini tag h4 A hover kemudian kita atur background nya disini transparan kemudian untuk warnanya menjadi hitam jadi saat di klik nanti warnanya berupa jadi hitam dan background nya transparan seperti ini nah sebelum lanjut kita disini kita atur dulu ya disini tag PR nya kita hapus dari kita refresh karena caranya terlalu jauh ya jadinya seperti ini kita coba tes lagi kita hapus juga tag PR yang satu lagi kita hapus kita simpan kemudian kita refresh nya caranya terlalu dekat ya jadi kita tambahkan tag PR satu saja nah caranya tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh nah jadinya seperti ini kemudian saat kita klik tombol tambah data buku maka hasilnya sepertinya not found karena kita belum membuat file file tambah.php nya kita buat file baru kemudian kita langsung simpan saja ya kemudian disini kita beri nama tambah.php oke langsung kita simpan kemudian kita refresh di web browser nah maka tampilannya kosong ya karena tambah datanya disini masih belum ada kodenya oke langsung saja kita buat kodenya disini kita buat tag HTML dulu HTML seperti ini kemudian kita beri title PHP dan MySQL kemudian kita beri judul lagi form tambah data buku nah setelah selesai kita simpan dan kita refresh ya nah disini sudah tampil untuk titelnya setelah titelnya yang kita buat kemudian kita ke tag bodynya dibawah tag body kita tambahkan judulnya disini ya disini kita pakai tag H2 kemudian untuk judulnya form tambah data buku oke kita simpan kemudian kita refresh ya jadinya seperti ini nah kemudian selanjutnya dibawahnya kita buat tag form nah disini form kemudian action ya kemudian action disini kita tambahkan disini insert.php jadi nanti kita buat file baru bernama insert.php ya untuk menambahkan data dari PHP ke MySQL nya untuk menyimpan ke database untuk metodenya post nah kemudian dibawahnya kita buat tabel baris baru nah kemudian kita buat baris baru sini TR ya kemudian kita buat kolom nah kolom pertama disini kode buku nah seperti ini ya kode buku judul buku tahun berbit dan pengarang harus urut ya nah kemudian kita simpan dulu kemudian kita refresh nah hasilnya seperti ini ya nah kita beri name disini namenya kode huruf kecil semua kemudian placeholder kode buku nah kemudian kita tambahkan size disini size nya 11 nah karena tiap-tiap kode dan lainnya akan berbeda ya oke kita copy saja disini tinggal paste kemudian kode buku kita ganti jadi judul buku kemudian namenya kita ganti dari kode jadi judul untuk placeholder nya juga jadi judul buku kemudian size nya disini 30 ya nah maka hasilnya seperti ini nah kode buku lebih kecil daripada judul buku ya karena datanya lebih banyak judul buku daripada kode buku nanti penulisannya kemudian disini kita copy lagi terus kita ganti jadi tahun terbit namenya tahun ini juga sama ya diganti menjadi tahun terbit untuk size nya 11 karena tahun tidak terlalu lebar nah jadinya seperti ini kemudian yang terakhir kita pastikan lagi kemudian kita ganti jadi pengarang untuk namenya juga kita ganti jadi pengarang ya selanjutnya placeholder kode buku jadi pengarang oke kita simpan ininya size nya 30 ya sorry size nya dulu sebelum kita simpan ya jadinya seperti ini selanjutnya kita tambahkan tombol simpan dan tombol batal ya disini kita buat baris baru kemudian kolom pertama ini kosong ya terus kolom keduanya kita buat kolom baru kemudian di dalamnya kita beri input tipenya submit kemudian namenya simpan selanjutnya value value nya juga simpan ya kita simpan terlebih dahulu kemudian kita refresh setelah ya Kemudian kita tambahkan tombol satu kali lagi input tipenya disini tipenya reset untuk namenya batal kemudian untuk value nya batal ya oke selanjutnya kita simpan kemudian kita refresh di web browser ya seperti ini coba kita isikan data kemudian kita klik batal maka otomatis datanya akan hilang ketika di klik tombol batal oke selanjutnya kita percantik ya tampilannya kita tambahkan disini CSS disini tambahkan style atau kalian bisa buat style di file yang berbeda disini yang pertama kita atur adalah tag h2 nya ya jadi judulnya berada di tengah nah seperti ini kemudian selanjutnya tabelnya juga kita taruh di tengah disini tabel allegiance center jadi nanti tabelnya berada di tengah juga nah jadinya seperti ini nah kemudian kita atur lagi CSS nya untuk tabel untuk tabelnya disini tabel nah kemudian yang kita atur disini width nya 450px kemudian untuk height nya 250px nah kita simpan kita reverse nya jadinya seperti ini kemudian kita tambahkan border ya border nya 1px solid untuk warnanya black nah jadinya seperti ini nah ada kotaknya ya jadi kode buku judul buku berada di dalam kotak nah kemudian selanjutnya kita atur untuk yang td ya td sama input jadi langsung keduanya disini tabel tabel td koma input jadi td dan input nya diatur bersamaan yang kita atur disini padding nya 7px kemudian font size nya disini 18px disini font nya kalian bisa sesuaikan dengan ukuran kalian masing masing ya nah jadinya seperti ini kode buku judul buku down terbit pengarang nya selanjutnya disini kita atur untuk tombol simpan dan tombol batal nya nah disini langsung kita atur keduanya langsung input kemudian buka kurung kita berikan tipe nya disini tipe sama dengan submit oke disini kita beri koma kita copy saja dulu ya koma terus dibawahnya kita paste kemudian tipenya kita ganti reset jadi seperti ini nah kemudian yang pertama kita atur disini adalah width nya width nya 45% kita ganti 44% saja yang pertama nah kemudian selanjutnya yang kita atur adalah background background nya red nah kita refresh nah jadinya seperti ini oke kemudian disini kita ganti 45% saja ya agar lebih lebar nah kemudian kita atur lagi border 1px solid black ya warnanya hitam kemudian warnanya putih white oke kita simpan kita refresh ya nah jadinya seperti ini oke kemudian disini kita copy saja ya kita diberikan animasi agar lebih menarik tombolnya tambah over ya keduanya di tombol submit dan reset nya nah kemudian disini yang kita atur adalah background nya jadi transparan kemudian warnanya jadi hitam jadi saat di klik jadi saat di klik background nya berupa transparan dan warnanya jadi hitam nah seperti ini oke sekarang kita sudah selesai membuat form tambah datanya kemudian sekarang kita buat file baru kemudian kita beri nama insert.php seperti yang ada di tambah data tadi untuk form nya action nya insert.php oke sekarang kita buat kodenya disini kita buat kode php nya php seperti ini ya buka dan tutup php nah kemudian di dalamnya pertama kita include kan terlebih dahulu koneksinya include koneksi.php ya seperti ini jangan lupa kasih titik koma seperti ini ya kemudian kita buat variable yang pertama variable kode kode sama dengan nah disini variable pertama kode ya jadi nanti urut ya dari kode kemudian kode buku judul buku tahun terbit dan pengarang pertama variable kode kemudian sama dengan kemudian disini variable underscore post untuk nilainya nah kemudian variable disini kita ganti jadi kode jangan lupa tambahkan tanda titik koma nah kode ini didapat dari form tambah data ya name ya bukan dari database jadi name ditambah data.php oke kita copy saja sebanyak 4 kali ya selanjutnya kita ubah kode jadi judul tahun yang terakhir pengarang nah disini juga sama ya untuk nilai post nya judul tahun dan pengarang nah sama seperti yang ada ditambah data tambah.php untuk penulisannya besar kecilnya huruf berpengaruh ya jadi harus sama kalau kecil kecil semua atau ada yang besar samakan hurufnya oke selanjutnya kita buat variable variable simpan ya sama dengan mysql li underscore query untuk menyimpan datanya ke database mysql kemudian buka kurung pertama disini kita isi variable koneksi terlebih dahulu ya kita tambahkan titik koma kemudian kita isi di dalamnya variable koneksi untuk mengkoneksikan php ke mysql nah variable koneksi ini didapat dari koneksi.php ini yang telah kita include di atasnya oke kemudian selanjutnya tanda betik kemudian di dalamnya insert into kemudian nama tabel disini nama tabelnya tb underscore buku bisa kalian lihat di php myadmin ya disini tb underscore buku nah kemudian value buka kurung tutup kurung nah untuk nilainya disini harus urut ya mulai kode judul tahun dan pengarang sama seperti urutan yang ada di database di php mysql ya urut dari kode buku judul tahun terbit dan pengarang kalau tidak urut nanti datanya tertukar atau tipe datanya berbeda maka datanya tidak akan masuk oke yang pertama disini variable kode koma kemudian tanda betik variable judul koma variable tahun dan yang terakhir adalah variable pengarang berurutan ya dari mulai kode judul dan tahun dan sampai pengarang jadi datanya tidak tertukar oke setelah selesai disini kita lihat kode buku judul tahun dan pengarang nah disini juga sama ya kode judul tahun dan pengarang kemudian kita berikan kondisi disini if terus untuk kondisinya simpan jika berhasil ya maka nanti akan langsung ke text.php jadi nanti langsung tampil ke index.php ya disini untuk kodenya header kemudian buka kurung tutup kurung disini tanda peti ya location titik kedua kemudian index.php jadi kalau berhasil maka akan langsung ke index.php kalau salah maka akan kembali ke tambah.php nah ini kita copy saja kemudian kita taruh disini kemudian kita ganti index jadi tambah.php oke kita simpan kemudian kita refresh ya disini kemudian kita coba masukkan data disini untuk kode bukunya 1006 kemudian untuk judul bukunya cara insert data paste my.s.el kemudian untuk tahun terbitnya 2024 untuk pengarangnya pengarang ID kemudian kita simpan ya nah kita simpan kalau berhasil maka langsung ke index.php kita simpan berhasil ya 106 disini untuk datanya lengkap dari sampai pengarang kita coba lagi tambah data disini tahun terbitnya tumpuk ya kita ubah disini CSS nya agar tidak tumpuk jadi disini 460 ya jadi 460px kita refresh nah sudah seperti ini oke kita coba inputkan data kembali dari mulai kode buku disini 1007 untuk judul bukunya framework php kemudian untuk tahun terbitnya 2023 untuk pengarangnya Muhammad Asri oke kita simpan ya berhasil ya artinya kode di insert dan tambah datanya tidak ada yang error semuanya berhasil ya nah jadi tampilnya seperti ini jadi tambah seperti ini kalau kita masuk ke data batal maka langsung ter-reset ya datanya akan otomatis terhapus atau hilang datanya seperti ini nah kita coba lihat di database nya ya nanti apakah tersimpan sama seperti yang ada di aplikasi ini kita lihat kita refresh disini browse ya agak lama ya disini masih ada 5 data ya nah sekarang ada 106 dan 107 disini untuk kode bukunya jadi samanya tampilan di database dengan yang ada di aplikasi oke sekian tutorial tentang cara insert data dari php ke mysql terima kasih terima kasih